Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di video web channel yang ini kita dapat garapan yaitu Yamaha x-ray ini jadi untuk sistemnya pengen dirubah ke motor karbu begitu pun untuk pengapiannya nah kalau misalkan teman-teman mau seperti kayak gini jadi apa aja sih yang harus dilakukan ecu kita tidak gunakan atau kita tidak menggunakan ecu bawahnya dan sensor sensor ICP sensor TPS sensor maksudnya sensor mark terus sensor O2 sensor EOT semua sensor-sensor tidak digunakan kalau misalkan mau dirubah ke eh kabulator ya begitupun kekupung ke pulpan ya tidak digunakan oke jelas nah ini sudah disolasi semuanya perhatikan songket ecu songket sensor mark songket sensor EOT dan yang lainnya Oke yang pertama nih untuk tanky nya ya nih ini kan tanky nya di dalamnya dia ada rotak nih di dalam sini dia ada rotaknya nah kalau misalkan mau dilangsungin ya jadi seperti ini teman-teman rotaknya lepas ya rotaknya lepas dan untuk songket ini kan tidak digunakan ya soalnya tidak ada arus lagi yang ke sini soalnya ecu semuanya sudah dilepas oke nah dari pulpan teman-teman eh rotaknya lepas ya nah kalau misalkan rotaknya lepas otomatis bensin yang ada di dalam tanky nanti dia langsung mengalir ke sini ya jadi tidak sism disedot atau dihisap ya jadi langsung mengalir ke sini nah nanti di sini teman-teman cukup menggunakan kran atau memran ya jadi buka tutup ya takutnya terjadi nanti kalau misalkan si pelampung karbulatornya error otomatis nanti banjir ya kalau misalkan banjir nanti kan dia bisa ke bawah atau bocor ya kalau misalkan kabulatornya itu error itu menjaga bila mana si kabulatornya error jelas ya jadi nanti di sini menggunakan membran oke jelas ini yang dari tanky ya kalau misalkan bensinnya mau dilangsungin ya nanti kan teman-teman bingung gimana nih untuk dari tanky untuk saluran kesininya nah disininya lepas dikarenakan akan tidak digunakan baik untuk pelampung maupun untuk yaitu apa namanya eh IC IC pulpan atau ke rotaknya ya jadi seperti itu apa ininya dilepas rotak aja yang dilepas kalau misalkan ada pelampungnya kita biarkan saja pelampungnya nanti Insyaallah kita videokan untuk cara membuat jalur apa namanya jalur ampere bensinnya ya oke oke mungkin sudah paham untuk bagian dari pulup pump ya untuk cara ngelangsunginnya oke kita taruh dulu tanky nya di atas sini oke lalu yang kedua eh ini untuk sepulnya kita masih menggunakan yang bawaannya nih sepulnya ini kita gunakan bawaannya begitu untuk pulusernya soalnya sayang ya kalau misalkan teman-teman tidak mau pakai sepul bawahnya teman-teman bisa diganti pakai sepul kepunyaan Mio ya Mio karbu jadi untuk pengisiannya nanti tidak full web ya tergantung nanti pasti teman-teman Nah kalau misalkan mau menggunakan sepul seperti ini pakai kiprok yang bawaannya ya pakai kiprok yang yang bawaannya nah kebetulan ini mau dipakai untuk sepul bawahnya tapi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan sepul kepunyaan Mio itu bisa diganti aja untuk sepulnya ya jadi nanti untuk pengisiannya itu tidak full web ya jelas dan untuk kiproknya juga itu diganti pakai Mio karbu jelas sampai di sini eh nah berhubung ini digunakan atau menggunakan sepul bawaannya ya ini sepulnya masih bagus dan pulusernya masih bagus ya jadi dari sepul dia masuk ke kiprok ya Nah diolah sama kiprok lalu dia keluar lagi warna merah sebagai arus 12 volt atau sebagai pengisian yang keaki eh cuman dia masuk dulu kesikring lalu masuk ke kaki dan yang satu lagi di warna kuning sebagai lampu ya dan yang satu lagi ini sebagai warna warna hitam dia sebagai masa ya kejelas mungkin sampai disini untuk eh sepul dan kiprok bawaannya ya mungkin teman-teman sudah pada tahu atau yang ada belum tahu nanti bisa kita tulis di kolom komentar ya Nah untuk pulsernya akan disini ada putih garis merah dan putih garis polis biru itu sebagai positif negatif pulser ya dia masuk ke CDI nah CDI nya kita menggunakan CDI yaitu kepunyaan Mio ya atau yang kode 28D kalau nggak salah kebetulan disini ada copotan yang Orsinil yang 5TL nya kebetulan kebetulan lagi kosong kita lepas aja songketnya Oke untuk sambungannya sudah kita lepas ya ini untuk positif negatif pulser ya dan kebetulan untuk songket CDI nya juga kita sudah siapkan bekas sambungan ini ya kabel yang sedikit-sedikit disambungin kita rapihkan kembali ya ini untuk songket CDI nya oke Oh ya untuk satu lagi untuk magnetnya ini kita menggunakan yaitu Mio ya untuk magnetnya kita menggunakan kepunyaan Mio Oke untuk magnetnya kita pasang dulu ya Oke untuk magnet sudah kita pasangnya jadi kalau misalkan teman-teman mau merubahnya magnetnya diganti pakai Mio karbu ya untuk magnetnya Oke sekarang kita pasang dulu untuk kipas dan tutup magnetnya kipas dan tutupnya kena pot sudah kita pasang ya Nah ini positif negatif pulser dan untuk pengisiannya kabel warna putih ini sudah tersambung ke kiprok dan ini kiproknya baru ya Nah sekarang kita tinggal merakit untuk yaitu pengapiannya dulu ya pengapian Nah untuk koelnya eh teman-teman Mening ganti saja kepunyaan Mio ya Mio karbu ya soalnya untuk untuk apa namanya untuk Hai koel yang injeksi itu kan beda ukurannya ya sebenarnya bisa aja kalau misalkan injeksi ke karbu tapi jangan kebalik ya yang karbu ke injeksi soalnya nanti acu bisa jeboh soalnya untuk untuk ukurannya beda ya jadi dua kali lipat di motor injeksi misalkan yang Mio 2,5 nah untuk yang injeksi maksudnya yang fi 2,5 yang karbu eh ukurannya lima nah kalau misalkan dipakai yang karbu ke injeksi untuk koelnya nanti si acunya bisa jebol ya jadi kira-kira seperti itu oke sekali lagi kalau misalkan teman-teman kalau misalkan mau mengganti koelnya pakai yang karbu aja untuk koelnya ya Nah sekarang kita tinggal merakit untuk yaitu jalur pengapian yang ke CDI ya ini untuk jalur pengisian apa untuk jalur pengisian seperti hal bawaannya ya jadi nanti langsung aja tinggal dipasang ke akinya ya ini untuk pengapa untuk pengisian ini sudah oke sudah bagus tidak masalah soalnya masih jalur bawaannya ya seperti yang saya bilang tadi kalau misalkan teman-teman mau merubah untuk pengisiannya kipropnya ganti pakai Mio 5TL sama spoolnya ganti pakai 5TL ya kira-kira sampai disini paham dan untuk staternya ini tinggal dipasang bendiknya ya nah untuk bendiknya sendiri ini masih bawaannya ya soalnya untuk jalurnya itu tidak nyabang dia langsung ke tombol stater ya jadi tidak ada hubungannya dengan ke ecu atau maksudnya tidak ada kabel yang menuju ke ecu ya jadi untuk stater ini masih bawaannya dan untuk pengisian masih bawaannya juga ya oke sekarang kita tinggal rakit dulu untuk jalur pengapian ya oke sebentar saya ambilkan dulu CDI nya kalau nggak salah CDI nya ada yang 5, 4, eh 2, 4, 2, 8 D ya kalau nggak salah punya pegajeter atau apa yang saya buka lagi sebentar saya ambilkan dulu untuk CDI nya oke untuk CDI nya kita menggunakan 2 8 D ini yang ori copotan masih bagus ya masih layak pakai oke oke kita pasang dulu untuk CDI nya oke sudah terpasang sudah ngeklik ya nah untuk jalur skemanya ya yang ini ini yang sebelah sini atau yang sebelah sini dulu nggak apa-apa ini ya yang ini yaitu untuk positif pulser tempel ke putih garis merah ini kesini ya putih garis putih garis merah oke oke sudah menempel lalu yang dibawahnya ini tempel ke putih garis biru dia sebagai negatif atau masanya pulser kita tempel aja langsung itu untuk yang 2 8 D ya kalau misalkan yang 5 TL itu beda lagi untuk jalur skemanya oke ini sudah menempel dan untuk yang hijau ini yang di nomor 6 ya nomor 6 yang paling ujung ini sebagai arus 12V ini untuk jalurnya juga sudah kita siapkan ya ini arus 12V sebentar kita tes dulu pakai aki boleh pakai aki ada aki nganggur yang boleh yang ini nih yang piksan cepat dulu aja oke untuk arus 12Vnya ini atau outputnya kontak ya ini tempel saja ke outputnya kontak ya kabel warna coklat kalau misalkan Yamaha ada di kunci kontak nah untuk yang ini ini yang menuju ke koel nanti kita tes ada apinya apa enggak nih nah ini kita tempel dulu ke masa ya kita bikin dulu jalur masanya ya oke sebentar kita bikin dulu jalur masanya soalnya kabelnya kebetulan kita habis ya oke untuk jalur masanya kita sudah bikin jalurnya ini untuk sementara aja ya ini untuk memastikan bahwa pengapiannya dia sudah ada atau belum nih ya kita cek dulu nih ya oke positif negatif pulsar ini sudah eh sorry sorry ini bukan masa tapi yang sebelah sini untuk masa ya oke sekali lagi di nomor 1 dia sebagai positif pulsar di nomor 2 kosong di nomor 3 ke koel di nomor 4 pulsar sebagai masanya dan di nomor 4 eh nomor 5 ini adalah masa masa CDI atau CDI dan yang terakhir nomor 6 ini sebagai arus 12V soalnya udah DC ya untuk CDI 24D atau 5TL oke sekarang kita ambilkan tes pen ini dia masak oke kalau misalkan mau mengetes masak ya sebentar kita tes dulu ini nyala apa enggak nih oke menyala nah ini kan dia sebagai arus 12V nih perhatikan kunci kontak oke kita kunci kontak nah dia menyala mati nah jadi dia ngikutin outputnya kontak ya oke nah sekarang kita tinggal tes untuk pengapiannya nih kabel warna bawahnya kabel warna oranye ya soalnya ini sudah beda kabelnya oke oke kita minta bantu diengkol aja minta tolong dong boleh diengkol diselah diselah ini perhatikan untuk pengapiannya oke kunci kontak on nah dia keluar pengapiannya oke oke mantap wih pengapiannya sekali lagi boleh jadi sebentar sebentar supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas oke wih mantap ya pengapiannya besar sekali oke oke cukup cukup mantap kayaknya si abangnya ini terlalu semangat ini untuk mengengkolnya hehehe oke berarti untuk pengapian ini sudah bagus ya jadi untuk arus 12V positif negatif pulser itu bagus ya begitu pun untuk CDA nya itu sudah bagus berarti untuk jalur pengapian ini sudah bagus nah kalau misalkan jalur pengapian sudah ada ini kan yang kesini kan arus 12V nih udah ada nih ya nanti kalau misalkan teman-teman jalan apa angkanya pengisian dites pakai apometer bisa dari aki atau bisa dari kiprok kabel warna merah lihat dari apometer kalau dari angkanya terus menaik nah berarti untuk pengisian dia berjalan nah kalau misalkan pengisiannya turun otomatis seturun yang dari aki keambil terus intinya pengisian tidak berjalan kira-kira seperti itu oke jelas ya untuk jalur pengapian yang dari keluaran dari CDA yang menuju ke koel itu sudah ada kita tinggal pasang koel nya ya kita mau beli dulu untuk koel nya kebetulan disini lagi kosong stoknya yang pertama koel terus untuk kabulator nya kita nanti konsultasi dulu sama yang punya apakah mau pakai Mio karbu atau pakai motor-motor bebek seperti halnya motor blade ya oke kita nanti konsultasi dulu intinya jalur pengapian ini sudah ada ya dari sepul mangkok magnet pulsar kiprok ya itu sudah bagus semua oke kita konsultasi dulu sama yang punya oke untuk kabulator nya kita menggunakan kepunyaan blade ya ya bisa diperhatikan atau repo absolute cuman dengan syarat untuk kunci keran nya ini harus dilepas ya ini nya harus dilepas jadi tinggal melepas ini saja bau disini ya dengan mata kunci dengan obeng kembang atau plus ya soalnya kenapa jadi nanti mentok ya mentok kesini sebentar ini mentok kesini ini ya mentok kesini nah ini juga kita nanti pindahkan untuk bau dininya kalau misalkan mengganggu atau menghalangi daripada apa namanya ke kabulator nya tapi kalau misalkan nanti mepet kesini ini masih bisa dipakai maksudnya di posisi sini ya kita pasang lagi di posisinya intinya kita pasang dulu untuk kabulator nya ya nah adapun untuk inteknya tetap masih yang lama ya inteknya masih yang lama nah cuman nanti disini temen-temen pakai manipul sambungan ya atau sambungan manipul nya contohnya seperti ini ya banyak di online nah ini kan dia tinggal masuk ke karetnya nah seperti ini ini sudah ada bautnya ya jangan lupa ori nya ada di dalam dikasih jadi tinggal dipasang oke kita pasang dulu untuk kabulator dan manipul atau inteknya oke untuk manipul dan karbonya sudah kita pasang dan hasilnya seperti ini bisa diperhatikan ya nah satu lagi perhatikan ya jadi supaya si baunya kepasang yang kabel masanya ini nih ya supaya nempel disini jadi untuk si karbulator nya ini kan dia pasti tetap ya di posisinya ya cuman untuk si karbulator nya dia agak dipiringin sedikit jadi agak diatasin sedikit ya agak dipiringin jadi jangan lurus ngikutin kayak ini soalnya kita supaya tidak mengganjal ke mesin ya benar-benar ngepas jadi supaya si selang bensinnya nanti tidak mengganggu atau supaya bisa masuk intinya ya oke nah sekarang kita pasang dulu ke apa namanya kabulator nya kita pasang dulu dan nanti kita lihat gimana hasilnya dan untuk coil ya ini coil nya kita ganti untuk coil kita ganti pakai Myo Carbu pakai merk Aspira ini ya ini coil nya oke bisa diperhatikan coil nya baru kita ganti pakai merek Aspira kepunyaan Myo Carbu udah untuk coil nya kita untuk chop busi nya kita ganti juga ya nah kalau misalkan masanya kurang ya masa coil nya atau untuk masa coil nya teman-teman nanti bisa tambah masa ke mesinnya kesini nih ya nanti bikin kabel kesini lalu disambungin ke masa coil yang disini ini disini nih ya yang penting kemasan ya kita pasang dulu ya untuk coil nya dan chop busi nya kita pasang juga sebentar kita pasang dulu untuk coil nya kita pasang dulu aja untuk coil nya ya kalau misalkan dua kepanjangan sekali lagi mohon maaf kita pasang dulu kita tes dulu satu ya kita pasang bau dulu satu oke kita pasang dulu satu bau ini oke setelahnya sudah kencang nah kabel yang ke yang dari CDI yang menuju ke coil ini ya nah kita pasangin disini oke oke ini sudah terpasang sekarang kita pasang dulu akhirnya ih boleh akhirnya diambil kita pasang dulu kita pasang dulu akhirnya dan kita lihat dulu untuk yaitu pengapian nya apakah dia keluar atau bagus ya oke sebentar kita ambilkan dulu akhirnya dan kita pasang dulu oke akhirnya sudah terpasang nah sekarang perhatikan untuk pengapian nya ya sebentar supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas oke kunci kontak di on kan nih di double shutter kalau enggak di encol nah pengapian ada oke cukup oke pengapian ada keluar kita langsung aja kita langsung aja pasang copusi nya dan kita tinggal pasang yaitu karbulator nya kita pasang dulu ya untuk karbulator nya kalau misalkan saya potong-potong untuk videonya sekali lagi mohon maaf ya takut durasinya kepanjangan kalau misalkan di pulin oke pengapian sudah ada sekarang tinggal karbulator kita pasang dulu oke untuk karbulator sudah kita pasang begitupun untuk selang bensin ya nah bisa diperhatikan nah untuk eh apa untuk buka tutupnya keran nya ini bisa dipasang ya soalnya kenapa kan ini dipiringin sedikit nah perhatikan posisinya jadi agak miring sedikit ya kalau misalkan kita terlalu kebawah ini sudah mentok kesini nih perhatikan eh kameranya burung nah kesini nih ya sudah mentok jadi kita eh apa namanya agak miring sedikit ya akhir sudah terpasang dan untuk injektor kita lepas disini kita dipasang baut aja ya sebenarnya bisa aja untuk injektor yang lama bisa dipasang ya ini kan untuk penutup doang dia ada lubangnya soalnya kan intake nya posisinya dia di eh maksudnya injektornya posisinya di intake ya jadi kita tutup pakai baut ya dibikin berat dulu terus untuk ini untuk eh angin yang disini kita tutup juga ya nah sekarang kita tinggal tes kita tinggal hidupin motornya ya nah kenapa sih kita pakai karbulator maksudnya pakai kabulator kepunyaan blade atau supra jadi supaya tidak ngempos itu kalau misalkan kabulator kebanyakan suka ngempos ya atau suka atau suka loyo kalau misalkan masih menggunakan pakum jadi kita pakai skep aja ya menggunakan kabulator eh yaitu Honda blade tapi nanti tergantung versi teman-teman kalau misalkan teman-teman mau kabulator meo mongo ya kalau misalkan mau pakai blade atau supra mongo itu lebih irit ya lebih irit dan tidak ngempos ya kalau misalkan pakai kabulator supra atau blade oke sampai disini mungkin teman-teman paham kalau misalkan ada yang paham sekali lagi nanti bisa tulis aja di kolom komentar nah sekarang kita hidupin untuk motornya oke kunci kontak on kita double apa kita diengkol aja dulu ya bismillahirrahmanirrahim nah motornya hidup perhatikan dia ngelangsam ya kita gas nih oke motornya hidup ya Alhamdulillah kita tinggal tes jalan untuk yaitu motornya oke kita pasang dulu untuk joknya dan kita tes jalan oke untuk pemasangan jok dan tutup covernya ini sudah terpasang ini baru mau kita tes sama bang aib nah motor langsung hidup ya pada saat di starter dia langsung ngelangsam ya tinggal tes jalan tes drive oke mantap gimana gimana mantap mantap oke di kenakan motornya sudah mantap dan kita masih banyak garapan ya mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar dan apabila ada kesalahan atau keing lapan sekali lagi mohon maaf ya oke saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat malam selamat malam Terima kasih.